TUMBUHAN SENDUDUK BULU TUMBUHAN SENDUDUK BULU disebut juga harindong bulu Disebut demikian mungkin karena ciri khas daunnya yang kasar seperti memiliki bulu-bulu lembut Di seluruh permukaan daun, batang, hingga buahnya Dalam bahasa latin, TUMBUHAN SENDUDUK BULU disebut CLIDEMIA HIRTA Di beberapa daerah, tumbuhan ini memiliki banyak sebutan yang berbeda Daun senduduk bulu juga terkenal dengan nama Senggani, Harendong, Kedebik, Senduduk, Cengkodok, Keluruk, Ndusuk, Kemanden, Kasapan, Kutubabi, Keduduk Bulu Dan di Tiongkok, tumbuhan ini disebut Yehmutan Habitat tumbuhan ini dapat tumbuh di area yang cukup mendapatkan sinar matahari langsung Seperti di area terbuka, di pinggiran sawah, peladangan, kebun, kawasan hutan, tepian sungai Dan tak jarang tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita Selama ini, tumbuhan ini dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang Dan bahkan dianggap tumbuhan perdu kategori gulma yang sangat mengganggu Sehingga sering diabaikan, bahkan dibasmi Karena dianggap kurang memiliki manfaat Dan hanya mengganggu tanaman budidaya pertanian dan perkebunan Namun siapa sangka, ternyata tumbuhan ini mempunyai khasiat yang mengagumkan Senduduk bulu mengandung banyak senyawa alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Seperti senyawa flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triter pironoid Yang mampu mengatasi berbagai gangguan kesehatan Seperti bermanfaat untuk menyembuhkan luka sayak Obat bisul, menghentikan pendarahan, mengatasi keputihan, infeksi kulit Obat diari, mengatasi hepatitis, mengobati penyakit tipus, dan beberapa penyakit lainnya Anda bisa mengolah daun harendong atau daun seduduk bulu untuk pengobatan tradisional Dengan cara merebusnya Nantinya air rebusan tersebut bisa Anda saring dan konsumsi secara rutin Untuk berbagai penyakit dalam Untuk penyakit luar, Anda bisa menumbuk daun seduduk bulu Dan menjadikannya obat tempel untuk mengobati penyakit kulit Seperti bisul dan infeksi kulit Untuk mengatasi sariawan Anda perlu mencampurkan daun harendong atau seduduk bulu dengan sedikit garam Bilas terlebih dahulu Harendong bulu dengan air panas sesukupnya Untuk melunakan tekstur daun dan kemudian telan secara bersamaan Inilah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan seduduk bulu bagi kesehatan Dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama Mengatasi keputihan Keputihan merupakan masalah yang sering dialami oleh banyak wanita Hal ini biasanya muncul karena faktor stres Dan kurang menjaga kebersihan serta faktor lainnya Yang bisa menyebabkan keputihan ini terjadi Jika tidak segera diatasi Keputihan ini dapat menimbulkan penyakit lainnya Yang lebih berbahaya Seperti kanker dan lain sebagainya Anda dapat mengatasi penyakit keputihan ini Dengan cara meminum air rebusannya secara teratur Dengan takaran yang tepat secara berkala Manfaat yang kedua Mengatasi pendarahan Pendarahan bisa saja terjadi pada orang yang sedang hamil Hal ini bisa dikarenakan rasa lelah yang berlebihan Kelelahan yang berlebihan dapat membuat seseorang menjadi kelelahan Sehingga bagi ibu hamil akan menyebabkan pendarahan Oleh karena itu konsumsilah daun seduduk bulu ini Untuk mewakilkan fisik Sehingga pendarahan tidak akan terjadi Manfaat yang ketiga Mengatasi rasa nyeri Daun seduduk bulu Juga dipercaya Ampuh Mengatasi rasa nyeri pada tubuh Jika Anda sering mengalami nyeri Seperti nyeri haid atau nyeri otot Anda dapat menggunakan daun ini Sebagai obat tradisional Yang aman dan minim resiko efek samping Manfaat yang keempat Baik untuk saluran kemih Khasiat daun seduduk bulu yang tidak kalah pentingnya Yaitu dapat menjadi daun alami Yang akan menyehatkan saluran kemih Anda Daun ini juga berfungsi sebagai pembersih Saluran kemih dari Kuman dan bakteri Manfaat yang kelima Mengatasi peradangan Daun seduduk bulu juga bermanfaat Untuk mengatasi peradangan pada tubuh Manfaat daun yang satu ini Diperoleh dari kandungan senyawa alami daunnya Yang memiliki sifat anti-inflamasi Yaitu sifat anti-peradangan Manfaat yang keenam Obat diari Khasiat daun seduduk bulu selanjutnya Adalah mampu mengobati diari Daun ini mengandung sejumlah senyawa Anti-kuman dan bakteri Sehingga airbusan daun seduduk bulu Sangat efektif untuk membunuh kuman Yang sering menyebabkan penyakit diari Pada organ pencanaan Anda Manfaat yang ketujuh Menjaga hepatitis Daun seduduk bulu juga dapat dijadikan Obat alami untuk penjagaan Penyakit kuning atau hepatitis Penelitian dan studi lebih lanjut Tentang daun ini Menyimpulkan bahwa kandungan alaminya Bisa menjadi zat sehat Yang mampu mengantisipasi Penyakit hepatitis Manfaat yang ke delapan Mengatasi mimisan Manfaat daun seduduk bulu Juga ampuh untuk mengatasi mimisan Ambillah dua lembar daun ini Kemudian Anda gulung dan masukkan ke lubang hidung Untuk menghentikan darah yang keluar saat mimisan Atau resep lainnya adalah dengan melumatkan daun seduduk bulu Dan meletakkannya pada hidung yang keluar darah karena mimisan Setelah itu diamkan beberapa menit Sampai darah berhenti Manfaat yang ke sembilan Mengatasi racun dalam tubuh Daun seduduk bulu juga sangat bermanfaat Untuk mengatasi racun dalam tubuh Racun yang mengendap di dalam tubuh Anda Bisa Anda netralisir dengan daun ini Karena kandungan alaminya Mempunyai sifat anti racun Atau anti toksisitas yang baik Manfaat yang ke sepuluh Obat bisul pada kulit Siapa sangka jika daun seduduk bulu Juga berkhasiat dalam mengatasi penyakit kulit seperti bisul Daun ini akan membantu kulit Anda Untuk mematangkan bisul dengan cepat Sehingga dapat mencegah infeksi pada kulit Caranya cukup mudah Anda hanya perlu menumbuk beberapa lembar daun seduduk bulu Sampai halus Kemudian balurkan atau oleskan pada bisul yang ada pada kulit Anda Gunakan secara rutin sampai penyakit sembuh Manfaat yang ke sebelas Memperlancar air susu ibu Air susu ibu sangat penting Untuk pertumbuhan bahi Umur bahi 0-2 tahun Membutuhkan asupan asih yang cukup Oleh karena itu Kelancaran air susu ibu sangat diperhitungkan Apabila Anda mengalami kesulitan pada air susu ibu Atau dalam kata lain Asih kurang lancar Maka Anda bisa mengkonsumsi daun seduduk bulu ini Untuk dijadikan lalapan pada menu makan Anda Secara rutin Karena daun ini bisa menambah volume produksi asih Manfaat yang kedua belas Melancarkan pencernaan Melancarkan pencernaan makanan Yaitu membantu lambung untuk bekerja Terkadang lambung mengalami masalah Sehingga cukup sulit Untuk pencerna makanan Untuk itu Konsumsi daun seduduk bulu dengan rutin Agar dapat melancarkan pencernaan makanan Manfaat yang ketiga belas Sabun alami saat di hutan dan di kebun Daun tumbuhan seduduk bulu Juga bermanfaat dijadikan sebagai sabun mandi atau sampu Alami saat darurat atau saat kita berada di hutan atau kebun Caranya cukup mudah Ambillah segegam daunnya Kemudian daun tersebut diremas-remas Sampai mengeluarkan buih atau busa Dan hasil dari remasan Dapat digunakan sebagai sabun alami dan sampu Manfaat yang keempat belas Untuk mengatasi penyakit sawan pada anak-anak Penyakit sawan pada anak-anak Ternyata juga dapat diatasi dengan tumbuhan ini Caranya cukup mudah Anda hanya perlu mengambil selembar daun seduduk bulu Lalu jemur sampai layu Kemudian olesi dengan minyak kepayang atau minyak luak Setelah itu tempelkan daun tersebut ke ubun-ubunya Setiap pagi sampai sembuh Itulah beberapa khasiat Atau manfaat daun seduduk bulu bagi kesehatan Semoga bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator Saharul Amin Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh